You will never be enough Bok-bok, bitch Hai, welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue, Dava Amrullah Kali ini gue akan review film Crazy Rich Asians Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini Thank you so much Crazy Rich Asians adalah film drama komedi romance Yang disutradarai oleh John M. Hsu Yang diangkat dari novel dengan judul yang sama Karya Kevin Kwan Film ini bertabur bintang-bintang top dari Asia Seperti Michelle Yeoh, Constance Wu, Henry Golding Terus Aquafina, terus ada Gemma Chan Dan masih banyak lagi bintang-bintang Asia lainnya Crazy Rich Asians ini merupakan film yang sangat menghibur secara personal bagi gue Dikarenakan banyak mengangkat hal-hal seputar Stereotip keluarga Asia, romance antarkelas, perbedaan kultur Dan masalah imigran Chinese-American yang dibalut dengan sentuhan komedi yang tidak terlalu over gitu Crazy Rich Asians bercerita tentang Rachel yang diperankan oleh Constance Wu Ia adalah seorang profesor yang mengajar di Amerika Lalu ia diajak oleh pacarnya Yaitu Nick Young yang diperankan oleh Henry Golding Untuk ikut menghadiri acara pesta pernikahan sahabatnya di Singapura Sekaligus bertemu dengan keluarganya Rachel yang mengiakan ajakan tersebut Tidak mengetahui latar belakang dari keluarga Nick Yang ternyata seorang konglomerat Singapura yang sangat terkenal dan sangat dihormati Nah setelahnya ini Rachel tuh harus berusaha untuk menaklukkan hati keluarga Nick Untuk mendapatkan restu sebagai kekasihnya Dan hal tersebut tuh gak berjalan mudah Karena terhambat oleh Eleanor Yaitu ibunya Nick yang diperankan oleh Michelle Young Yang sangat posesif dan juga strik untuk menjaga martabat keluarganya Crazy Rich Asian ini menghadirkan hirup pikuk kehidupan di Singapura Yang sangat seru di mata protagonis Yang merupakan seorang Chinese American yang tinggal di Amerika sana Yang baru pertama kali menginjakan kaki di Singapura Dan melihat bagaimana kehidupan di Southeast Asia ini Lalu berbagai macam bangunan-bangunan megah itu Seperti Changi Airport, terus ada Marina by Sands, Garden by the Bay Sampai pulau-pulau eksotis Ini kerap kali disajikan di film Crazy Rich Asian Dalam adegan-adegan pesta yang meriah di sepanjang film ini Selain itu film Crazy Rich Asian ini juga menampilkan Elemen-elemen penting ya yang ada di keluarga Asia Khususnya di keluarga Chinese Yaitu makanan Momen makan di film ini tuh jadi kunci Yang memperkenalkan sekaligus mendekatkan tokoh-tokohnya Yang lumayan banyak Mulai dari awal kedatangan Rachel dan Nick di Singapura Terus makan malam keluarga Sampai tradisi membuat dumpling dari keluarga Young Selain itu makanan juga menjadi sarana bagi protagonis untuk memperlihatkan berbagai karakterisasi Orang-orang di keluarga Nick maupun di keluarganya si Aquafina Dan juga latar belakang kehidupannya Tradisi dan juga pandangan mereka terhadap sosok Rachel sebagai seorang protagonis di film ini Dan makanan juga menjadi simbol kepedulian, ramah-tamah beserta kehangatan yang diberikan oleh baik individu maupun keluarga yang ada di film ini Tidak hanya romansa di film Crazy Rich Asian ini juga menampilkan bagaimana sih sulitnya hidup di lingkungan dengan kelas sosial yang tinggi gitu Banyak banget pertimbangan, terus tata kerama dan tradisi yang harus dijaga demi kemuliaan martabat keluarga Dan secara spesifik film ini juga rada menstereotipkan orang-orang Chinese American yang terlalu fokus dengan mimpinya dan melupakan keluarganya gitu Dari sudut pandang keluarga Asia ya, konstitusnya keluarga Chinese yang Tulen gitu yang bener-bener tinggal di Asia gitu Nah dari kedua hal tadi, itu udah jelas banget tuh gimana konfliknya si tokoh Rachel dan juga Eleanor di film Crazy Rich Asian ini Keduanya sama-sama bersikukuh untuk mempertahankan apa yang mereka yakini, baik Rachel maupun Eleanor Rachel ini tetap kekeh lah kalau Nick ini akan jadi jodoh dia yang baik dan juga ia akan mendapatkan hati keluarganya gitu Sementara Eleanor sendiri tetap kukuh juga bahwa Rachel nih, Chinese American nih gak bisa untuk masuk ke keluarganya gitu Dan gak bisa mengencani anaknya gitu Karena latar belakangnya yang merupakan orang biasa yang bisa menghancurkan martabat keluarganya si Nick yang ini Beberapa tokoh di film Crazy Rich Asian ini bener-bener sangat memukau ya Khususnya Michelle Yeoh yang tampil powerful sebagai Eleanor sejak awal Sejak opening film, dia tuh karismatik banget Dimana ia tampil sebagai sosok ibu dan juga konglomerat yang sangat beradab Dan juga memiliki masa lalu yang sulit dengan berbagai penolakan yang menjadikannya tuh Karakternya jadi keras dan juga stabil sepanjang film Kebalikannya, sosok Rachel yang diperankan oleh Constance Wu ini Dengan kepolosan, kecerdasan, terus sifat humble dan juga sikap adanya Rachel ini gampang banget disukain sama siapa aja dan diterima dengan hangat Terus banyak banget tokoh-tokoh lain juga yang tampil untuk mewarnai film Crazy Rich Asian ini Seperti tokoh Nick yang tampil mempesona Walaupun acting dari Henry Golding ini flat banget Ekspresinya nggak, ya ekspresinya sama aja lah sepanjang film, nggak ada yang menonjol Terus ada lagi karakternya Aquafina yaitu Peckling Goh dan juga Bernard yang diperankan Jimmy Oyeng Yang kocak sekaligus nyebelin yang menjadi sentral komedinya di film Crazy Rich Asian ini Serta Astrid yang diperankan oleh Gema Chan yang anggun dan juga elegan Tidak hanya plot utama yang mencuri perhatian di film ini Tapi subplotnya juga lumayan menarik untuk diikuti Walaupun porsinya sangat sedikit dan juga durasinya pendek lah Dimana kita bisa melihat keretakan keluarga Astrid yang terlihat secara perlahan-lahan Dengan latar belakang yang sama Faktornya tuh latar belakang yang sama ya Kayak Nick dan Rachel yaitu masalah ekonomi dan kelas sosial Namun posisinya dibalik, diswitch gitu Ya kembali lagi inti masalah dari film Crazy Rich Asian ini lagi-lagi kan uang gitu Namun bagi gue rasanya merupakan sebuah pengalaman baru ketika menonton film Dengan tema kegelamoran dari keluarga Asia yang mungkin selama ini jarang gue tonton Atau mungkin jarang ada juga gitu Yang mana biasanya film-film dengan tema serupa tuh selalu memiliki latar belakang dari Orang kulit putih Amerika ataupun Eropa Sementara kalau misalnya ada dari Asia pun selalu seringnya berlatar di jaman-jaman kerajaan Atau kakaisaran yang lagi-lagi ya balik lagi jadi ciri khas film-film Asia gitu Ya yang terakhir itu Crazy Rich Asian ini banyak banget ditunjang dengan production design Dan juga kostum design yang meriah Kalian dapat lihat sendiri bagaimana scene-scene di film ini Khususnya scene-scene romantis dan momen-momen kebahagiaan dari Rachel dan Nick Serta keluarganya ini hadir dalam balutan dua aspek tersebut Yang mensupport banget mood dari masing-masing adegan yang ditampilkan dari film ini So kesimpulannya adalah film Crazy Rich Asian ini merupakan film yang mengasihkan untuk ditonton Untuk sekedar menikmati kekosongan sekaligus menghapuskan kegundahan-kegundahan di hari-hari lu yang berat Dan film ini juga ringan untuk ditonton dan mungkin relatable bagi pasangan-pasangan yang cintanya juga terhalang dengan status sosial dan ekonomi Yang masih banyak juga dijumpai di Indonesia Thank you so much setelah menyaksikan review ini Jangan lupa like video ini Bagikan kepada teman-teman kalian video-video yang ada di channel ini Don't forget to subscribe my channel Follow me on social media Thank you so much And sampai jumpa di review-review selanjutnya Bye-bye Muzik 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 Muzik